Halo kembali lagi dengan Ferry, tanggal 14 Mei kemarin ada berita yang menghebohkan dari pertesegian Pokemon Indonesia yaitu adanya rotasi yang artinya untuk format standar kedepannya kartu resmi yang bisa dipakai di gym battle atau mega gym hanya yang berkode C, D, dan E walaupun kita tahu masih ada format expanded atau format bebas yang membolehkan memakai kartu set lama tapi tentu saja sudah menjadi tidak menarik lagi karena kita pasti lebih memilih format standar untuk bermain kompetitif di skala nasional selain itu dampak dari rotasi ini adalah beberapa deck meta kehilangan engine-nya baik dari engine dropper kartu atau engine energy yang bisa dibilang untuk beberapa deck sudah sangat sulit untuk dimainkan tapi ada elemen yang diuntungkan untuk next set kedepannya pastinya adalah, ya betul, fighting Ursifu serangan tunggal dan Ursifu serangan beruntun tapi saya menyarankan teman-teman untuk nge-build deck ini saja ya karena pengalaman dari rotasi kemarin-kemarin deck Pokemon ini dan stepplenya 90% kodenya E jadi bisa dibilang deck ini mungkin paling aman hingga setahun kedepan dan seperti yang teman-teman tahu Pokemon TCG juga nge-support penuh teman-teman untuk nge-build deck Pokemon ini gak tanggung-tanggung lagi di stepple trainer yang dirilis di set 8 ini itu berjumlah sebanyak 12 kartu dan kedepannya pasti lebih banyak lagi ya baik stepple trainer ataupun Pokemon selain itu dengan adanya rotasi besar-besaran maka terbentuklah meta baru opsion kartu baru dan style permainan baru sehingga membuat permainan kartu Pokemon ini lebih seru tidak monoton dan tentunya juga semakin menyenangkan dikarenakan tidak lagi didominasi hanya satu elemen saja untuk menang dan btw elemen lainnya yang masih bisa bersaing di next set adalah still karena adanya ADP sasian sebagian besar stepplenya tergolong masih ada baru di set 5 dan 6 fire dengan tukang lasnya sebagai engine api walaupun kode serinya C engine ini masih bisa dipakai di deck api seperti Sentryscore VMAG, VTN, VIGMAG, dan Mewtree disini Mewtree walaupun psychic tapi saya anggap disini engine-nya tetap tukang las ya jadi saya bisa dibilang ini adalah Mewtree Welder untuk elemen deck dibalkikan oleh Eternatus karena Cost Attack hanya butuh 2 energy saja berarti Eternatus ini tidak bergantung kepada banyak stepple atau trainer jadi apakah teman-teman sudah siap bertanding dan berhadapan di era battle style yang semakin memanas ini saya tunggu jawaban di kolom komentar di bawah ini sekian dari video ini apabila teman-teman suka video seperti ini bisa bantu support dengan cara like dan subscribe jangan lupa jaga kesehatan dan akhir kata have a nice day bye bye